Sidang lanjutan kasus penipuan pembelian rumah lelang lagi-lagi digelar di pengadilan negeri Jambi. Dalam sidang yang bergendakan pembacuan putusan menjelis hakim, hadir terdakwa hari yang tak didampingi kuasa hukum. Hadir pula jaksa penuntun umum kejari Jambi. Dalam amat putusannya, menjelis hakim menyatakan terdakwa hari terbukti secara usah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar pasal 373 KUH pidana dan memutuskan terdakwa hari dihukum penjara selama setahun enam bulan. Sebagai penerjaan, terdakwa hari terdakwa hari mengaku nerimo dan tidak mengajukan banding. Begitu pula jaksa penuntun umum juga mengaku nerimo putusan hakim. Dengan ikut dipastikan pekarus sudah dianggap ingkrah karena sudah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.